Pemirsa, kalau lagi pegel-pegel, atau lagi masuk angin, atau lagi capek-capek, sukanya diapain nih? Orang-orang sukanya diapain? Dihuruh, dipijat, apa? Dikerok? Nah, kalau Vero? Oh, kok dipijit. Pijit, tapi pernah coba dikerokin nggak? Kan keadaan tuh istilah masak angin. Oh, kalau dikerok sih, jujur belum pernah sih. Belum pernah? Kenapa nggak mau dikerok? Soalnya denger-denger kan, kalau misalnya dikerok itu bisa ketergantungan, terus bisa takutnya merusak, apa namanya? Kulit. Kalau misalnya udah sekali dikerok, pasti ke depan-ke depan kalau sakit harus dikerok gitu. Infonya sih kayak gitu, nggak tau ya itu bener apa nggak. Jadi paling dipijit aja, kayak selesai syuting atau apa lagi capek, paling di rumah mama yang pijit pakai apa? Pakai apa biasanya? Pakai minyak-minyak ayam putih aja sih, udah cukup. Oh gitu, itu udah ngerasa enak. Udah lumayan, udah lumayan. Udah berkurang ya. Tapi nggak pengen nyoba kerokan. Karena ada sebagian orang yang memang merasa bahwa, ih kerokan kan kampungan. Ya itu image yang sering kita denger ya, gak bisa kerap tuh kelihatan kan merah-merah. Kamu bisa kerokan ya, ih gitu ya ini. Tapi jangan salah, yang namanya kerokan ternyata sudah mendunia. Tuh, percaya nggak? Kalau di luar namanya abadok. Namanya kerokan. Kerokan. Jadi itu bukning bahwa itu authentic Indonesia. Akas Indonesia. Mau lihat nih, ternyata artis-artis dalam negeri dan juga luar negeri pernah coba yang namanya kerokan. Kita lihat sama-sama siapa aja mereka. Ini kita, di belakang kita. Tuh, yang pertama ada Saskia Gotik. Selanjutnya ada artis siapa lagi nih? Oh, ini Deddy Cobuset. Ini Cika ya, Cika yang bilang ya. Cika bilang katanya... Badan doang gede, isinya angin doang. Terus dikerokin. Ada lagi, siapa lagi nih? Arkana. Wow, ini penyanyi luar negeri nih ya. Bener. Arkana aja bilang tuh. Kerokan. Will you recommend you have kerokan? Kan namanya juga kerokan di sana ya. Iya. Tuh, Justin Bieber. Justin Bieber nih, sampai komen. Ini dikirain hikis atau cupang ya. Tapi ternyata, nah itu dia kerokan. Maksudnya kerokan. Gitu. Nih, sampai ada yang bilang, makasih ya Justin Bieber. Gara-gara dia semua sedunia tahu ya adanya kerokan. Oke, oke. Jadi sebenarnya kerokan itu membuat, ya karena kerokan itu kan satu tindakan dilakukan di permukaan kulit. Betul. Jadi itu dikerok atau digesek dengan agak lebih keras. Kemudian dia membuat pembuluh darah di situ mau jadi lebih lancar ya. Kemudian dia merasa lebih nyaman. Kemudian ada juga yang disebut keluar namanya hormon endorphin. Jadi setelah dilakukan kerokan itu terasa lebih nyaman, terasa lebih, apa namanya, relax. Lebih relax gitu ya. Lebih nyaman. Jadi itu, tapi hati-hati kerokannya jangan terlalu kuat ya. Kalau terlalu kuat sampai, apalagi sampai terjadi perlukaan, nah itu bahaya juga gitu. Iya. Tapi harus sama orang yang ahli lah ya. Halo, kamu mau coba gak? Kamu kan belum pernah kerokan. Iya, boleh sih. Kalau ada yang ahli sih mau. Wah, kebetulan disini sudah ada yang hadir nih. Tenang, ada ahlinya yang berarti ahli dari saya. Oke, oke. Kita langsung aja ke sana yuk. Ada Tiara dan ahlinya. Halo, Mbak Tiara. Halo, Mbak Tiara. Apa kabar? Halo, Mbak Tiara. Halo, Mbak Tiara. Halo, Mbak Terimya. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Kalau tadi kan Fero biasanya dipijet nih. Sebenarnya kalau Fero dipijet di rumah sama anggota kota sendiri. Sama mama sih paling. Sama mama. Sebenarnya ada teknik-teknik khusus gak sih yang harus diperhatikan nih? Menurut Mbak Tiara sendiri untuk pijat. Oke. Kalau teknik khusus pemijatan sebenarnya banyak banget. Salah satunya kalau Indonesia itu ada traditional massage. Jadi bisa Javanis, bisa Balinis. Kalau tadi dibilang pijet aja gak pernah kerokan gitu misalnya ya. Itu pun gak masalah selama masuk angin atau pegel-pegel bisa hilang. Tapi kadang-kadang mungkin karena tekanan pressure dari masa sini kurang. Dibutuhkan juga yang namanya kerokan. Tapi tentu ada cara-caranya dan ada bolehnya dan enggaknya. Gitu dia. Tadi dokter Bo sudah sempat bilang ya. Jangan sampai memberikan perlukaan gitu. Boleh gak nih Vero dicoba di pijat mau dong? Terus dikerok dikit. Agak ragu sih bukanya tapi gak bakal sih. Karena bener-bener dikerok dia ya. Biasanya di bagian mana? Biasanya di punggung. Oh di punggung. Oke jadi dikerok nih ya. Boleh Mbak Lu. Siapa Nurin ya? Nurin. Buka baju aja. Tapi kalau saya mau tanya Mbak Tiara sebenarnya kalau kerokan itu... Aduh kita kalah fokus nih. Aduh kita kalah fokus nih. Aduh kita kalah fokus nih. Masalah fokus udah sebenarnya. Gak kalah fokus. Gak kalah fokus. Saya boleh tanya dulu ya sama Mbak Tiara nih sebenarnya kalau kerokan itu areanya yang aman di mana aja? Paling aman area pasti sekujur punggung. Oke. Sekujur punggung. Terus boleh lengan. Boleh sebenarnya bagian maaf bagian pantat boleh. Atau sedikit bagian di bawah pantat boleh. Oke. Kalau dibalik pertanyaan di mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh. Kalau tidak ada manfaatnya. Oke. Sebenarnya yang orang suka salah kaprah dibilang kerokan bahaya nanti bisa lewat atau istilahnya karena mereka gak bisa bedain antara angin duduk atau sakit jantung. Oke. Dengan masuk angin biasa. Jadi kalau ketika kita punya klien atau pasien minta dikerok dong bagian mana? Aduh dada saya sakit. Wah tunggu dulu deh. Sudah pernah dikerok belum sebelumnya. Kalau seperti ini belum pernah dikerok dan tidak punya masalah masuk angin akan kita coba raba dan pastinya mengambil darah yang aman. Yang pasti tidak boleh adalah bagian dada. Kita bisa langsung praktek ya. Oke. Untuk kerokan. Ini dijelasin dulu karena biasa yang gak pernah dikerok. Jadi mungkin areanya bisa lihat kesanaan. Oke. Ini pengerok biasa kan yang biasa kita pakai koin atau apa gitu. Dan kebetulan nanti selain minyak-minyak yang hangat kita juga bisa pakai krim. Kebetulan gak pernah dikerok. Jadi kalau misalnya kita pakai minyak-minyak yang panas takutnya nanti iritasinya parah. Jadi kita pakai krim aja. Tadi yang selain koin bisa dengan alat apa lagi? Kalau saya lihat pernah ada yang pakai sendok? Pernah bisa. Yang penting ujungnya harus tumpul. Jadi dia gak boleh tajam. Tempul dan juga tentunya higienis dong. Pasti. Oke. Ini yang ditentukan apa nih dari teknik keroknya sendiri lokasinya? Lokasinya. Jadi pertama dimassage seperti biasa ya. Setelah dimassage itu akan ketahuan apakah ada permukaan yang grenjel istilahnya. Berarti beradaan darah gak lancar. Kemudian dari situ biasanya akan dimulai dari sana karena biasanya biang keroknya ada di sana. Kalau posisi seperti tadi mungkin dilihat ada yang jaraknya mepet-mepet. Tapi sebenarnya yang diperbolehkan itu sebenarnya jaraknya 2-3 cm. Antara satu kerokan ke kerokan berikutnya. Dan arahnya pun gak sembarangan. Kalau kemarin yang tadi dilihat kan turun semua. Nah ini arahnya sebenarnya sedikit ke atas. Oh malah justru ke atas. Betul. Jadi yang mengikuti tulang sebenarnya. Tapi ada beberapa orang berpandapat bahwa kerokan bikin kulit tipis. Semaiknya apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan sebenarnya begini. Kadang-kadang orang kan takut tipis. Sedangkan sebenarnya menurut medis dan dokter pasti juga lebih tahu ya. Bahwa sebenarnya kulit itu cukup tebel kok. Gak bisa istilahnya kita menipiskan kulit. Cuma ketika ada perubahan warna mungkin ada yang berpendapat. Wah ini berarti masuk anginnya parah banget nih. Karena warnanya kok merah menuju hitam. Makin gelap warnanya ini berarti masuk anginnya makin hebat nih. Padahal kekencangan. Bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi malah kekencangan. Bisa jadi memar juga. Bisa jadi memar juga. Makanya warnanya akhirnya seperti gelap begitu ya. Warnanya ini apa nih? Hitam, biru. Merah biasa. Pink. Sampai ke warnanya. Dan memang ini secara medis ya kerokan ini merupakan salah satu teknik sebenarnya untuk membantu untuk memperlebar peredaran darah di daerah tersebut. Teknik ini tidak berbahaya asal tidak dilakukan secara terus-merus. Betul. Jadi memang harus diistirahatkan dan memang jangan sampai ketergantungan istirahatnya terhadap teknik ini. Jadi tidak boleh tiap hari ya dikerok ya. Tidak boleh juga. Pagi dikerok, sore dikerok, malam dikerok ya. Dan juga tidak boleh dikerok tadi. Tidak boleh terlalu berlebihan. Oke, jadi dari dikerok ini mungkin bisa kita lari ke pemijatan. Sebenarnya kerok itu juga bisa disamarkan dengan teknik pemijatan. Seperti ini contohnya dengan pemijat tradisional atau mengurut. Yang orang bilang, aduh gue bekas kerokan ini gak berani masuk ke kolom renang atau kemana. Itu bisa disamarkan. Seperti ini nanti dia akan hilang. Oh oke. Memudar gitu. Justru malah berarti memudar itu bisa mengembalikan lagi ya. Betul. Kulitnya, pembuluh darahnya akhirnya bisa kembali seperti semula. Itu yang lebih baik justru. Itu lebih baik sebenarnya. Ya, dan teknik pemijat ini kan macam-macam nih ya. Kalau lihat ini kan tekniknya pakai tangan nih. Kalau saya pernah lihat ada teknik yang lain itu yang pakai kaki, yang diinjak-injak itu seperti apa? Ada, jadi kalau misalnya injak-injak itu lebih tepatnya siatsu. Oke. Jadi kalau siatsu itu sendiri, sayangnya di sini gak ada besi-besi yang bisa dipegang ya. Oh, bisa pegangan dia. Bisa pegangan. Takut-takut salah nanti jadi pole dancing jatuhnya. Jadi dari sini, kan kalau tadi bertanya mengenai diinjak-injak. Nah, sebenarnya ada metode yang hampir sama efektivitasnya, tapi dia lebih soft. Oke, boleh langsung dipantaikan ya. Sebelum Vero tertidur, ya kan? Nanti durasi kita habis, Vero. Oh iya. Sekarang aja di sini ya, Mbak. Lanjutin lagi ya, habis syuting ya. Di sini. Oke. Di sini ya, misalnya. Nanti yang melakukan Mbaknya ya. Oke. Tapi ingat ya, ini memang boleh sebenarnya ini merupakan salah satu teknik masas yang memang sudah dilakukan beratus-ratus tahun lambatnya. Tapi yang melakukan tentu juga harus berpengalaman dan tahu tekniknya. Karena kalau enggak, salah-salah malah bisa terkena organ-organ yang berbahaya. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Gimana? Kita langsung aja? Silahkan. Jadi. Kita taruh ceritain gimana ya, rasanya ya. Oke. Jadi sebenarnya teknik injak-injak yang tadi mungkin sering dilakukan di rumah atau back down di kampung gitu ya, itu sebenarnya tidak disarankan. Oke. Karena sebenarnya ya, satu, belum tentu berat badannya berimbang. Seperti yang tadi ditanya, belum tentu satu banding satu. Dan itu menyebabkan ya, ketika kena organ yang berbahaya atau mereka tidak tahu bahwa mereka punya penyakit khusus, itu nanti lebih bahaya lagi. Jadi bisa dilakukan contohnya salah satunya dengan memanfaatkan beban tubuh sendiri untuk melakukan pijat seperti ini. Ini urut, dan kemudian Riren juga bisa mempraktekkan sedikit stretching, menggunakan berat badan sendiri. Nah ini adalah kombinasi dari pijat Thailand sebenarnya. Setelah dilakukan ini, teknik menginjakannya seperti apa? Teknik menginjakannya ini tidak disarankan menggunakan kaki, tetapi lebih menggunakan tangan. Jadi kaki ini sedang dilakukan? Sedang dilakukan. Teknik itu ya? Oh jadi tekniknya aja seperti menginjak-minjak, tapi bukan berarti kakinya berada di atas badannya. Betul, kita bisa menggunakan salah satunya dengkul kita, bisa menggunakan tulang kering, siku. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri dari pijat Thailand misalnya. Oke, jadi memang ya kalau kita kembali lagi membahas tentang pijatan, keraukan, tentu ini adalah pilihan dari masing-masing individu. Preferensinya lebih baik kemana. Nah, sementara dilakukan pijatan-pijatan ini, ya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena saat lagi kami akan memberikan tips untuk Anda yang ingin menaikkan berat badan. Ada cara yang mudah untuk menaikkan berat badan, apakah itu? Sesaat lagi hanya di Dokteras Indonesia. Indonesia. Ingin memiliki tubuh ideal dan berisi? Berikut tips asupan untuk menaikkan berat badan sesaat lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.